Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Aman Dana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 1 November 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagaimana belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain yang sekiranya ingin mengetahui analisa XAUUSD khususnya pada hari ini menjelang keputusan FOMC nanti malam. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita terakhir kemarin, yang dimana saya perkirakan adalah kemungkinan harga itu hanya akan stuck di antara Rp19.93 sampai di Rp2.000. Dan ternyata awalnya itu harga memang stuck turun sampai ke Rp19.93, kemudian naik sampai ke Rp2.000, kemudian turun lagi sampai akhirnya di jam 9 malam, kalau berdasarkan berita kemarin itu, ada tentang Employment Cost Index, yang dimana satu jam berikutnya, itu jam 10, kita ada berita tentang Consumer Confident, yang dimana kalau dilihat di sini, Consumer Confident itu masih mengalami kenaikan. lebih tepatnya naik daripada data ekspektasi, kalau dari data sebelumnya sih menurun ya. Jadi kalau dilihat, dari Rp104 turun menjadi Rp102, tapi ini masih di atas Rp100, dan di atas angka ekspektasi yang dimana adalah Rp100.5. Itulah yang membuat harga itu sempat naik sampai ke area supply lagi sekali, dan membuat penurunan, dan sekarang harga masuk ke dalam area zona demand yang cukup besar. Yang dimana kemarin juga, kalau teman-teman ingat, sudah saya katakan juga bahwa kemarin adalah Manly Candle, dan kalau kita lihat secara Manly untuk saat ini, Candle Manly bulan Oktober kemarin, tidak berhasil plus di atas key level Rp2.000. Yang dimana ini menandakan bahwa penekanan ataupun tekanan biris dari seller ataupun dari para institusi tidak menginginkan gold itu lebih tinggi dari angka Rp2.000 secara Candle Manly. Dan secara histori, ketika harga itu mencapai angka Rp2.000 dan pernah mencapai angka Rp2.000, Candle berikutnya dan berikutnya adalah Candle biris yang cukup besar. Karena kalau kita berpatokan terhadap histori EXO USD, kita bisa lihat historinya dari zaman COVID-2020. Harga masuk ke Rp2.000, Candle tutup di bawah Rp2.000, dan Candle setelahnya di bulan September 2020 mengalami tekanan biris yang cukup besar ke bawah. Begitu pula, pada saat perang Rusia-Ukraina Maret 2022, Candle tutup di bawah Rp2.000, Candle satu bulan setelahnya turun mengalami signifikan ke bawah. Dan begitu juga pada saat berita tentang SVB ataupun tentang bank yang gagal bayar, harga sempat naik sampai ke harga Rp2.000, kemudian tutup di bawah. Tetapi di bulan April, harga kembali lagi mencoba untuk close di atas Rp2.000 ternyata gagal. Setelah dua kali percobaan gagal, di Candle Mei 2023 kemarin, Candle membuat biris power yang cukup besar ke bawah sampai ke Rp18.93. Dan apakah untuk di bulan ini, bulan November, akan ada penurunan cukup signifikan? Kalau kita lihat berdasarkan histori, kemungkinan iya, kemungkinan harga di EXO USD pada bulan ini menurun, menurut saya, tapi akan masih stay di atas Rp1.900. Kemungkinan di bulan ini, akan ada penurunan di EXO USD, tetapi penurunannya tidak akan bisa melewati key level berikutnya, yaitu di angka Rp1.900. Saya rasa seperti itu. Berdasarkan Candle Manly. Jadi untuk hari ini, kita ada berita di malam hari tentang ADP non-farm yang ada di sini. Kemudian diikuti oleh ISM Manufacturing PMI, lalu juga ada George Job Opening. Dari segi ADP non-farm, diperkirakan akan ada penguatan dari Rp89.000 ke Rp149.000, yang di mana di sini perkiraannya cukup tinggi, hampir 2 kali lipatnya. Jika nanti malam angka yang keluar adalah sebesar Rp160.000 atau Rp170.000, maka itu bisa mendorong EXO USD ditekan lebih kencang ke bawah. Kemudian di jam 10, kita akan melihat data tentang ISM Manufacturing PMI dan George Job Opening ataupun lowangan pekerjaan George. Untuk dari segi ISM Manufacturing PMI sendiri, diperkirakan akan flat di angka Rp49.000, sedangkan untuk lowangan pekerjaan yang dibuka, diperkirakan turun dari Rp9.000.000 ke Rp9.000.000.000. Jadi untuk dari segi Manufacturing PMI sendiri, karena ini masih di bawah Rp50.000, jadi saya rasa efeknya adalah jika nanti malam ISM Manufacturing PMI di sini bisa mengeluarkan angka di atas Rp50.000.000, memberikan kejutan di atas Rp50.000.000, misalnya di angka Rp51.000.000.000, seperti itu, maka kecenderungannya EXO USD akan kembali ditekan ke bawah. dan jika George Job Opening juga bisa lebih bagus sebanyak Rp9.000.000.000, misalnya, atau tetap di angka Rp9.000.000.000, kemungkinan EXO USD akan masih akan tertahan turun, akan masih didorong turun ya. Tapi ini berita nanti malam. Dan ingat, nanti dini hari jam 2 pagi, ini jam 2 pagi Wita ya, akan ada tentang kenaikan suku bunga oleh FOMC, ataupun oleh The Fan. Berarti di WIB itu sekitar jam 1 pagi. Dan 30 menit kemudian, kita ada tentang press conference yang akan dilakukan, ataupun yang akan disampaikan oleh ketua The Fan, yaitu Jerome Powell. Dan kalau kita lihat di sini, suku bunga yang akan terjadi adalah tidak akan ada kenaikan suku bunga, berarti akan tetap flat di angka 5,5%. dan berdasarkan survei yang kita bisa lihat di sini, survei membawa bahwa tidak akan ada kenaikan suku bunga untuk di pertemuan nanti dini hari. Berarti akan masih cenderung stay di angka 5,5. Nah, jika nanti pada saat dini hari tidak akan ada kenaikan suku bunga dari Jerome Powell, maka saya rasa ini akan membuat EXO USD cenderung akan naik sedikit. karena ini kan diespektasikan tidak akan ada kenaikan suku bunga. Jadi, kemungkinan ketika tidak ada kenaikan suku bunga lagi, kemungkinan gold akan bisa bergerak naik sedikit. Dan yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah dari press conference yang akan disampaikan oleh Jerome Powell. Kita akan melihat bagaimana tanggapan dia tentang situasi di Gaza. Pasti dia akan menyampaikan sesuatu. Apakah tentang kejadian tersebut akan berdampak terhadap supply demand suatu barang atau mungkin tentang inflasinya, atau mungkin tentang tenaga kerja, dan sebagainya. Dan mengingat bahwa jika teman-teman ingat pada saat proyeksi ekonomi itu saya lupa bulan September ya. Bulan September kayaknya. Itu kan kita bisa tahu bahwa target atas dari The Fed adalah sebesar 5,6% untuk masalah suku bunga. Jadi, nanti malam, lebih tepatnya nanti dini hari, jika Jerome Powell mengatakan untuk saat ini kita pause dulu, tetapi nanti kemungkinan di bulan Desember akan ada kenaikan, itu akan membuat EXO USD bisa drop secara signifikan, dan turunnya itu bisa sampai ke 1950. terkecuali, jika nanti malam Jerome Powell mengatakan bahwa oke, kita tidak akan ada kenaikan suku bunga, dan kita lebih melihat data dependent, kita akan melihat data by data, apakah kita akan ada menaikan suku bunga lagi nanti di akhir tahun, atau tidak. jadi, memang keputusan suku bunga yang akan disampaikan oleh Jerome Powell pada saat press conference, dan juga yang akan dikeluarkan oleh Bank Sentral sendiri, itu pasti akan membuat dampak EXO USD bergerak sangat volatil nanti. jadi otomatis untuk saat ini, kalau teman-teman ingin trading EXO USD per hari ini, per hari ini, saya rasa sebaiknya stay away dulu, sabar saja dulu, kalau saran saya sih ya, ini saran saya pribadi, karena sekarang ini masih di hari Rabu, dan nanti malam itu kita ada berita FOMC, dan di hari Jumat kita akan ada data NFP, lebih baik kita tradingnya itu setelah Jerome Powell berbicara, dan untuk masalah NFP itu kita masih bisa perkirakan lah ya pergerakannya, jadi, untuk hari ini saya pribadi akan stay away dulu dari gold, menurut saya pribadi ya, tapi kalau teman-teman mau in, ataupun mau masuk ke dalam trading, karena nanti malam ada berita yang bagus, ataupun teman-teman mau trading berdasarkan news nanti malam, ya silahkan saja, saya tidak melarang apapun yang teman-teman lakukan ya, jadi untuk hari ini, kalau teman-teman mau ingin melakukan trading di EXO USD, kita lihat bahwa pergerakan dari EXO USD kemarin, itu menciptakan power yang cukup besar, dan kalau kita lihat, satu candle power di hari Jumat tanggal 27 kemarin, yang membuat kenaikan harga EXO USD naik di atas 2000, itu sudah dimakan habis oleh dua candle daily di sini, jadi apakah harga itu kemungkinan akan bergerak naik lagi, saya rasa agak sulit, dan kecenderungannya adalah harga itu kemungkinan akan balik lagi ke range harga Rp19.55 sampai ke Rp19.50 ataupun dari Rp19.63 sampai di Rp19.50 kemungkinan harga akan bergerak range sampai sana. Kalau sekarang teman-teman mau in ambil posisi buy sekarang, permasalahannya adalah kita tidak ada apa namanya konfirmasi bahwa kita bisa ambil posisi buy saat ini tapi karena harga sekarang berada di Rp19.80 dan mengingat stop lossnya sangat kecil untuk saat ini stop lossnya ditaruh di Rp19.75 ya sudah di sini kan stop lossnya hanya sebesar Rp53.00 jadi kalau teman-teman mau masuk sekarang it's okay karena harga juga masuk ke dalam zona demand H4 ya kan masuk ke dalam zona demand H4 jadi kalau mau masuk bisa yang penting ditentukan aja jumlah lotnya berapa dan untuk target TP ya 1 banding 1 pun it's okay karena kalau dilihat jika SL-nya di Rp19.75 1 banding 1-nya adalah di harga Rp19.85 karena harga sekarang di Rp19.80 ya jadi dengan Rp50.000 di atas yaitu sebanyak Rp19.85 dengan SL di Rp19.75 itu juga sudah bagus ya 1 banding 1 cuma Rp53.000 itu it's okay lah bisa untuk target terjauh ya tetap di Rp2.000 target terjauh ya karena harga sekarang kan balik lagi di bawah angka Rp2.000 jadi agak sedikit sulit harga itu bisa break di atas Rp2.000 untuk saat ini valid banget soalnya karena kalau dilihat dari monthly tidak bisa close di atas Rp2.000 jadi untuk harga bisa bergerak naik di atas Rp2.000 saya rasa agak sulit bukan gak bisa tapi agak sulit ya tergantung berita nanti malam jika berita nanti malam ini merah semua kemungkinan bisa naik di atas Rp2.000 dan FOMC misalnya memberikan pernyataan yang dovis maka otomatis ya sudah Lexus USD akan terbang di atas Rp2.000 bahkan bisa sampai ke Rp2.000 di sini ya kalau untuk bagian bawahnya jika Rp1.676 ini di break maka kecenderungannya adalah harga itu akan bisa langsung bergerak turun sampai ke Rp1.663 jika Rp1.963 di break maka harga bisa langsung turun ke Rp1.955 dan kemudian turun sampai ke Rp1.955 jadi untuk lantai XOUSD itu masih cukup banyak ya dari zona demand Rp1.976 support Rp1.963 kemudian Rp1.955 Rp1.955 kemudian Rp1.940 jadi cukup banyak lantai di bawah sehingga jika harga itu bisa turun kemungkinan setiap turun akan ada rejection ke atas seperti itu ya jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XOUSD pada hari ini jadi sekali lagi jika teman-teman mau in di market per hari ini bisa dengan seperti ini yang dimana diperkirakan harga itu akan bisa naik sampai ke Rp2.000 ini sebelum news ya tapi misalnya jika newsnya itu membuat USD bergerak dengan cepat sudah kemungkinan harga dari XOUSD akan bergerak turun sampai ke Rp19.55 bahkan terextrimnya adalah bisa sampai ke Rp19.50 oke jadi teman-teman saya ingatkan sekali lagi harap berhati-hati trading di XOUSD pada hari ini karena berita FOMC nanti malam akan sangat mengejutkan market sekian aja untuk analisa XOUSD pada hari ini terima kasih sudah menonton videonya sampai habis terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa dan sampai jumpa lagi di analisa harian XOUSD selanjutnya bye-bye